Pemirsa, akhir pekan lalu Bank Indonesia melakukan langkah besar dengan mengubah suku bunga kebijakannya dari BI Red menjadi BI 7 Day Reverse Repo Red. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya proses perubahan suku bunga kebijakan tersebut, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Dityaswara menjelaskan dengan rinci berikut ini. Bahwa suku bunga kebijakan Bank Sentral itu harus mencerminkan realita yang ada di pasar uang, yang ada di pasar jangka uang, jangka pendek. Jadi dulu, 8 tahun yang lalu, BI Red itu mencerminkan suku bunga overnight di pasar uang. Kemudian dengan adanya likuidity yang besar masuk ke emerging market, masuk ke Indonesia, kemudian pada saat itu BI Red tidak bisa turun mengikuti penurunan dari suku bunga deposit facility, sehingga kemudian BI Red yang tadinya mencerminkan suku bunga overnight itu, kemudian menjadi mencerminkan suku bunga 1 tahun operasi moneter. Sekarang inflasi sudah turun, sudah kembali normal, sudah tahun lalu di bawah 4%, dan tahun ini ada kemungkinan juga bisa di bawah 4%, maka bagi Bank Indonesia ini adalah saat yang tepat untuk mengembalikan suku bunga kebijakan itu kepada suku bunga jangka pendek. Jadi pada bulan Agustus ini, hari ini diumumkan bahwa suku bunga kebijakannya adalah bukan lagi BI Red, tapi adalah BI 7 Days Reverse Report Rate, yang bunganya adalah 5,25. Karena 10-7 hari, sedangkan BI Red yang kemarin itu mencerminkan jangka waktu 1 tahun, bunganya 6,5%. Siapa sih yang menggunakan suku bunga kebijakan central bank? Karena suku bunga kebijakan central bank itu kan banyak dipakai menjadi suatu referensi, bisa menjadi referensi bagi dunia perbankan, untuk dunia perbankan melihat bagaimana harga dari deposit dan bagaimana harga dari kredit, gitu ya. Tapi juga itu dilihat oleh investor asing. Investor luar negeri saat ini memiliki 40% dari surat utang negara. Dan investor asing juga memiliki mayoritas dari saham-saham publik, itu di banyak perusahaan listed company di Indonesia, itu juga dipegang oleh fund managers asing. Sehingga mereka melihat suku bunga bank central, itu menjadi juga hal yang mereka pantau, mereka monitor. Jadi kami dari bulan April sampai kemarin ini, kami terus melakukan sosialisasi komunikasi, baik kepada masyarakat, masyarakat perbankan, masyarakat keuangan di Indonesia, tapi juga kepada investor pasar keuangan di berbagai belahan dunia, di pusat-pusat keuangan dunia, yang karena mereka yang menempatkan dananya di Indonesia untuk membeli berbagai surat berharga di Indonesia. Dan hasil pantauan kami sudah cukup baik, ya. Pemahaman dari investor di luar negeri terhadap akan diberlakukannya BI 7D's reverse repo rate sebagai suku bunga kebijakan. Dan BI rate yang kemarin sudah tidak ada, sudah tidak dipakai lagi sebagai suku bunga kebijakan. Dengan kita sekarang memakai BI 7D's reverse repo, tenor tujuh hari, mengganti yang BI rate, yang tenor 12 bulan, maka harapan dari Bank Indonesia adalah bahwa karena ini mencerminkan adalah situasi realita yang ada di pasar uang, karena sebagian besar likuiditas perbankan itu, kelebihan likuiditasnya itu menumpuk di tenor 1 hari sampai tenor 1 bulan. Jadi, kalau Bank Indonesia memakai tenor 7 hari sebagai suku bunga kebijakan, maka itu diharapkan bisa langsung mempengaruhi secara lebih cepat kepada suku bunga deposito, dan kemudian nanti suku bunga deposito mempengaruhi suku bunga kredit. Jadi, Bank Indonesia kan sudah menurunkan suku bunga 1% atau kita sebut 100 basis point dari sejak bulan Januari. Bank Indonesia juga sudah melonggarkan likuiditas menurunkan giro wajib minimum 1,5% dan suku bunga deposit itu menurut data kami sampai bulan Juli itu sudah turun 0,9, 91 basis point. Sedangkan suku bunga kredit itu baru turun 47 basis point. Memang kalau kita bagi per segmen, ada segmen kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi, kredit konsumsi baru turun mungkin sekitar 9 basis point. Sedangkan kredit modal kerja dan kredit investasi sudah turun sekitar 60 sampai 70 basis point. Jadi, kalau di rata-rata tertimbang, sekitar 47 basis point untuk suku bunga kredit. Nah, diharapkan bahwa dengan dipakainya PI 7D service repo, maka nanti pricing deposit dan pricing dari kredit itu juga bisa lebih cepat bisa menyesuaikan.